Namaste Meredos, welcome to Thai Ups Belajar di India Channel Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya buat info-info menarik tentang India Siapa nih yang pengen coba ke luar negeri? Kalau kamu salah satunya, India bisa jadi pilihan yang menarik loh Tapi sebelum kesana, yuk belajar dulu kata-kata yang harus kamu tahu Biar kamu bisa senang dan nyaman traveling ke India Let's go find out Waktu ketemu sama orang lain, kita biasanya bilang halo Tapi di India, kamu bisa bilang namaste Yuk coba ucapin bareng, namaste Kamu juga bisa mengucapkan halo sambil memperkenalkan diri Misalnya, kalau namamu Siti, kamu bisa berkata Namaste, miranam Sitihe Artinya, halo nama saya Siti, senang bertemu denganmu Yuk coba pakai namamu Namaste, miranam Sitihe Selain itu, kamu juga bisa bilang syub kabat yang berarti selamat pagi Namaskar yang berarti selamat siang Dan syub sandia yang berarti selamat sore Kalau kamu sudah mau pulang, kamu bisa ucapkan al-vida yang berarti selamat tinggal Saat kamu bertemu temanmu, kamu tentunya ingin menanyakan kabarnya Bagaimana sih caranya? Nah, kamu bisa bilang Tum kai seho Artinya, apa kabarmu? Kalau kamu yang ditanya, kamu bisa menjawab Main acahun syukriya Kalau kamu laki-laki Atau Main acihun syukriya Kalau kamu perempuan Yang berarti, saya baik-baik saja Terima kasih Yuk coba ucapkan bersama Tum kai seho Main acahun syukriya Main acihun syukriya Selagi kamu traveling, jangan lupa untuk sopan ya Di Indonesia, kita kenal dua magic words Tolong dan terima kasih Bagaimana sih cara minta tolong pakai bahasa India? Kalau kamu kesulitan dan ingin minta tolong Kamu bisa ucapkan Merry Madat Kijie Yang berarti, tolong saya Setelah itu Kamu bisa ucapkan Ji Sukriya Yang berarti, terima kasih Yuk coba ucapin bareng Merry Madat Kijie Ji Sukriya Nah, di India Kamu pasti pergi belanja kan? Yuk kita belajar kalimat-kalimat yang penting waktu kamu pergi belanja Yang pertama Kalau kamu tidak tahu barang apa itu dan mau menanyakan Ini apa? Kamu bisa berkata Yekiahen Nah, kalau kamu mau beli dan menanyakan harganya Kamu bisa berkata Yekiahen Jangan lupa layarnya pakai rupiah, bukan rupiah Beberapa kata lain yang penting untuk kamu ketahui adalah Ya dan tidak Ya dalam bahasa India adalah Han Dan tidak Dan tidak dalam bahasa India adalah Nahin Na Yuk coba ucapkan bersama Han Nahin Na Belanja mungkin membuat kamu lupa waktu Gimana kalau kamu lupa bawa jam? Kamu bisa bertanya Kamu bisa berkata Yefakjahe Yang berarti, pukul berapa ini? Nah, itu semua kata-kata yang pasti akan kamu butuhkan Kalau kamu berkunjung ke India Kalau kamu tahu kata-kata di atas Paling tidak, kamu gak usah khawatir kalau berkunjung ke India India juga terkenal di bidang pendidikan loh Jadi, kalau kamu mau kuliah ke India Bisa banget nih jadi pilihan yang bagus Sampai disitu dulu video hari ini Kabi Alifida Nakena Pirmi Lenge Jangan lupa like, share dan subscribe